Hai guys, kembali lagi bersama Gitarra TV Channel Channel yang memberikan sejuta informasi dan tentunya bermanfaat untuk kalian semua Pada video kali ini, kita akan membahas apa itu Google Drive Mungkin banyak diantara kalian yang belum mengetahui produk Google yang satu ini Produk Google yang satu ini yaitu berfungsi sebagai penyimpanan file-file dan dokumen bagi para penggunanya guys File-file tersebut bisa berupa foto, video, dan lain-lain Dengan kata sederhananya adalah sebagai memory card untuk menyimpan file-file kita Dan kapasitas penyimpanan Google Drive itu lumayan besar guys, bisa mencapai 15GB loh, lumayan kan? Bagi kalian-kalian yang tidak cukup ruang untuk menyimpan file di memory card Mungkin cara yang tepat adalah menyimpannya di Google Drive ini guys Yaitu dengan cara mengupload file-file yang akan disimpan Dan proses upload file ini lumayan cepat loh guys Setelah upload selesai, kalian bisa menghapus file yang tadi di-upload guys Untuk memberikan ruang bagi file-file baru yang akan disimpan di dalam memory card gadget kalian Keunggulan Google Drive ini adalah File-file yang kita simpan di Google Drive bisa kita akses di semua perangkat guys Seperti gadget ataupun komputer Caranya adalah hanya dengan login akun Google kalian Lalu download file-file yang kalian butuhkan Dan di Google Drive ini kalian juga bisa berbagi file tersebut dengan teman kalian guys Dengan cara meng-copy link file tersebut Lalu kirim kepada teman-teman kalian Bisa melalui WA dan sebagainya Ada satu hal yang mesti kalian tahu guys Dalam penggunaan Google Drive ini Seperti mengupload dan mendownload Kalian harus terkoneksi dengan jaringan internet guys Oke guys, gimana cara menyimpan file-nya? Yuk kita ikuti saja tutorialnya Dan yang pastinya, kalian semua pasti bisa Oke guys, pertama-tama kita pilih ikon Google Drive-nya Yang ada di dalam produk Google Setelah masuk ke menu Google Drive-nya Lalu kalian pilih tanda plus atau tanda tambah yang ada di pojok kanan bawah Dan ini untuk pengguna Android ya guys Setelah itu, pilih unggah atau upload Yang terdapat tanda panah ke atas di menu tersebut Lalu, pilih file yang akan kalian simpan di dalam galeri kalian Setelah file kalian pilih Maka proses upload secara otomatis akan berjalan Dan tinggal kita tunggu sampai proses upload selesai Setelah upload selesai Maka selesai pula cara mengunggah file Atau menyimpan file di Google Drive kalian guys Oke guys, sampai disini tutorialnya Semoga bermanfaat untuk kalian semua Dan jangan lupa subscribe channel ini Untuk mengikuti konten-konten bermanfaat lainnya Untuk kita semua Salam semangat, Gitarat TV Channel Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya